Bersambung Alhamdulillah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil mi'adana siapa perempuan yang pertama masuk syurga kata Fatimah bin Trosot dijawab oleh Rasulullah ada perempuan namanya Mutiah di pojok seada rumahnya harapan Fatimah karena dia sebagai putri Rasulullah yang pertama masuk syurga itu adalah engkau Fatimah putriku itu harapkan dia, ternyata Rasulullah menjawab ada di sana perempuan namanya Mutiah dia yang pertama masuk syurga, penasaran Fatimah, penasaran apa kelebihan, amalan apa yang diamalkan oleh perempuan dia cari rumahnya, didatangi oleh Fatimah rumah tersebut dia membawa anaknya Hasan dan Husayn Fatimah membawa anaknya Hasan dan Husayn sampai dari rumah itu, dia tanya datang pintu seperti kita biasa, Assalamualaikum Waalaikumsalam, dijawab oleh Mutiah dari dalam rumah siapa? siapa? Rasulullah tentu perasaan Mutiah merasa kaget dan merasa bergembira tidak tetapi oleh Allah atau putri Rasulullah tetapi kegembiraan dia yang bertanya ya Fatimah apakah Fatimah sendiri? tidak saya bersama anak saya masak dan Husayn maaf Fatimah saya tidak bisa membuka pintu mohon maaf Fatimah saya dengan senang hati kedatangan Fatimah tapi saya tidak bisa membuka pintu kenapa? besarnya suami saya tadi pagi saat dia mau pergi kerja janganlah memolehkan laki-laki masuk ke rumah ini tanpa seizin saya itu kata suami saya Fatimah jadi mohon maaf saya tidak bisa membuka pintu menjawab tapi ini asal tapi saya masih anak-anak ya kan masih anak-anak katakan Fatimah suami saya tidak membila kalau anak-anak boleh suami saya hanya berkata tidak boleh laki-laki masuk tanpa seizin saya untuk itu bersama anak-anak saya minta izin dulu sama suami saya kesalah Fatimah maklumat lihat apa lagi? anak-anak Fatimah maklumat lihat orang yang punya kedua anak-anak Fatimah kembali dia bawa anak-anak anak-anak musayn tidak? anak-anak yang dia bawa sampai kembali kita tidak akan bertanya Assalamualaikum Waalaikumsalam siapa di luar? saya Fatimah maaf Fatimah apakah Fatimah sendiri? oh tidak saya bersama anak saya Hasan maaf Fatimah mohon maaf saya tidak bisa membuka pintu tapi saya mengizinkan kalau yang datang itu adalah Fatimah sendiri tapi sekarang ikut Hasan saya tidak belum minta izin minta izin dulu besok datang ya saya jelaskan bahwa Fatimah bawa Hasan dan bawa Hasan kemudian kedua sekarang satu akhirnya dengan singkat cerita mana berikutnya dia sendiri yang datang datang Fatimah ke rumah itu dia ngetok pintunya Assalamualaikum Waalaikumsalam siapa saya Fatimah? apakah Fatimah sendiri? iya saya sendiri kita ada orang lain yang tidak terima kasih Fatimah barulah Mutiah untuk buka pintu di buka pintu silahkan masuk begitu masuk cerita cerita mereka namanya pencerita namanya ya biasalah seorang ibu-ibu dengan singkat cerita saat mereka bercerita seperti itu Mutiah bicara Fatimah mohon maaf ya kita sambil cerita saya masak karena suami saya nanti pulang kerja itu masakan harus sudah siap baik-baiklah masalah Mutiah masak makanan biasa sehari-hari permasalahannya masakan selesai biasa dia taruh di atas tempatnya seperti kita di atas meja dia tutup dengan kutupan apa makanan ini tutup saji makanan tersebut datang Mutiah diambilnya kayu masa kita rotan dia milah dia milih rotan ditolong di atas makanan tersebut Fatimah melihat apa ini untuk apa kayu tersebut yang menjadi perhatian kepermasalahan Fatimah selama dia disitu tidak ada amalan-amalan yang dia lihat bukannya Mutiah baca-baca Al-Quran bukannya dia bersikir yang banyak-banyak mereka cerita biasa tapi cerita yang baik tidak ada yang dia lihat amalan Mutiah yang adek-adek cuman dia lihat itu apa ini itu apa kayu itu apa terrotan itu Fatimah bertanya Mutiah motiah itu apa itu rotan itu apa rotan itu oh begini Fatimah ini rotan saya tawa disini suami saya pulang kerja langsung saya suruh dia makan disini makan saya persilahkan makan di saat suami saya makan saya cekan ini kembali rotan wahai Fatimah suamiku apakah ada yang salah dalam masakan yang saya buat kurang garam tak kalau memang kurang garam ini rotan bukullah saya bukullah saya wahai suamiku gila-gila kepada Fatimah Fatimah bertanya apakah suamimu pernah dihukum enggak suami saya sangat baik tidak pernah suami saya jangankan memukul perkataan yang kasar pun tidak pernah kepada saya kalau ada hal yang perlu suami saya tetap berkata baik dan juga lembut jadi untuk apa sebagai baku saya seorang istri saya suruh suami saya silahkan pukul saya kalau saya memasak ini ada yang salah gila-gila kepala Fatimah pantas kata Fatimah pantas kata Fatimah pantas apa Fatimah ya sudah lah kita disebutkan ya buk ini contoh mutiak yang pertama masuk ke surga contoh ini tadi ketaatannya kepada suaminya maka ingat perempuan hanya diperintahkan ketaat kepada Allah dan berbakti kepada suaminya kalau berbakti kepada suaminya inilah inilah umat yang diharapkan maulid terperingati karena istri nanti anak-anak nanti sahabat-sahabat para istrinya mereka contoh tahulah dan buah kita mereka di surga karena termasuk ibu-ibu juga ikut membina dan juga pendorong pada bapak-bapaknya suaminya supaya mereka masuk ke surga untuk itu dalam maulid supaya ada yang diharapkan contohlah ibu-ibu dan bapak-bapak bagaimana para istri nanti dan juga para istri sahabat karena mereka contoh Tadi insya Allah bilang baik ibu-ibu baiklah semua kalau ibu baik apa baik itu di rumah insya Allah baik